selain hobi merpati maka ini profilnya sebagai apa nih saya pengusaha sih pengusaha ada konflik gak antara mohon maaf udah punya istri belum udah ada konflik gak sama istri ini ada QQ QQ oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan akbaridamasa ya nah disini mau nanti acaranya kemana? ke Lido Sukabumi ke Vila mana? Vila Cijeruk oke pengisah ya disana adalah burung merpati saya gak nyangka di Vila ini ada burung merpati katanya tadi kan punya tim ya boleh dikenalin gak timnya Om Jainu disini oke ya kita lanjut menempuh jarak berapa lama? kemungkinan perjalanan sekitar setengah jam lah ya setengah jam wesh kita kesana ya musik 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 ljuang me tutup k ljuang ljuang r Mas, kita udah sampai di kanan makasnya RK One King. RK One King, wah mantap, oke. Pilihnya Bapak Kebabu Kerem. Ayo, kita langsung ya ke markasnya. Seperti apa dalamnya, yuk. Ayo mas, duluan dulu. Ini mas ya? Nah, ini owner-nya. Owner-nya, waduh, pemirsa ya. Jadi, saya dipertemukan dengan owner RK One King. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, A.A. atau gimana saya panggilnya? A.A. boleh lah. A.A. ya? Karena orang Sunda ya. Tapi keturunan Jawa nih? Enggak. Dari Ibu ada sih, Jawa. Oh dari Ibu ada. Lebih banyaknya bantangan Bapak. Oh, jadi siap-siap. Yaudah, A.A. A.A. boleh kenalan dulu nih nama saya? Boleh. Nama saya Tubagus Grand. Tubagus Grand, oke. Mas Denny, sebentar ke sini. Nah, ini kan mas Denny sama mas siap-siap Tubagus ya. Pertemuannya gimana dulu sih? Kok ada satu tim gitu loh? Kalau misalkan dulu mah, kita beras tim ya. Maksudnya, karena dulu saya sempat di tim besar lah di Bogor gitu. Tadi kan, tadi saya nggak sengaja ya, di vila di sana, tamu Mas Denny, disitu lagi jemur-jemur. Emang bener-bener nggak sengaja dan nggak niat untuk bikin konten. Akhirnya karena melihat burung, makanya saya untuk telusuri lebih dalam nih, timnya Mas Denny ya kan? Mantap ya. Mas itu bagus, eh A.A itu bagus. Boleh kenalin nggak, player-player adalah A.A. Tubagus. Boleh. Yang mana nih? Yang mungkin berkesan banget sama A.A. Tubagus yang mana? Pak Munda. Saran ya. Yang ini? Ini? Boleh tahu sejarahnya ini? Ini sejarahnya pertama kali saya main di lapak kolong meja. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2018 akhirnya. 2018 akhirnya? 2020 akhirnya. Ya, ya sorry, ini agak sedikit mendalam sedikit. hmm? AA umurnya berapa nih? sekarang mau 27 27 oh shit masih muda ya selain hobi merpati AA ini prosesnya sebagai apa nih? saya pengusaha sih pengusaha pengusaha apa nih? gue beli motor lelangan lelangan motor AA wuh mantap ya penguasa, eh penguasa pengusaha muda asal Bogor ini udah masuk Bogor ya? Bogor Bogor ayo Kak lanjutin lagi A jadi ini pertama kali datang itu dari pengandaran AA pengandaran kiran 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 pengandaran yang namunnya Kang Henki jadi sebelum saya gabung sama tim HG itu berapa lama? sekitar 2 tahun 2 tahun kurang lebih nah tim HG itu AA di situ posisinya sebagai apa? owner juga owner juga karena kenapa keluar dari tim HG itu karena pengen apa ya pengen mandiri lah gitu mandiri gemer sendiri belajar gemer sendiri wah mantap ya mantap nah AA sendiri dalam bermain pertati ini apa sih yang didapat? yang didapat sih sebenarnya untuk hobi ini yang didapat itu apa ya yang gak didapat pas saat masa kecil berarti hobi kecil gak kesampean gitu iya betul kok bisa? kenapa? karena dulu tuh setiap memiliki tempat tuh sama orang tua tuh gak dibolehin itu lah gitu kan namanya alasan orang tua atau sendirilah gitu oh gitu ya AA sendiri mulai mengebuni tahun berapa nih? 2018 lah kalau buat untuk semenjak keluar dari enggak kalau misalkan labung dari maksudnya kalau pertama kali main burung tahun 2018 gila sih oh iya lanjutin tadi dari tim HG ya? iya saya ini beli dari tim Kiran terus pantauan babel HG ini saya beli ini datang kesini baru rampas PI rampas PI nanti masih muda ya masih muda ini berarti disini udah berapa lama? udah ada 2 tahun hmm 2 tahun ya hmm harganya berapa dulu? segitulah berapa? seharga mungkin seharga motor vario 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 atau second? second tapi hasil motor harga motor second ini prestasinya apa aja nih? kalau ini waktu pertama kali datang udah gue pulang nih ngelahin burung-burung mewah tim gue gue wussh di putaran itu pertama kali langsung sisa 30 burung baru datang hari Selasa sabtunya langsung di lombay pb sisa 3 burung pb 3 burung ya perang bintang ya ini udah berapa kali prestasinya? kalau dulu di HG sih udah sering gak mau apa-apa juara yang luar event di KMS udah 2 kali kayaknya bagus berarti pertama awal AATU Bagus ini ini ya? iya jadi maskotnya ini atau gimana nih? bisa dibilang begitu lah ada mungkin pemain lebih melekatnya dengan nama saya yang punya BOMA yang punya QVU karena ini namanya BOMA jadi kerjanya kayak QVU maksudnya nah ini QVU ada nanti saya oh QVU ada lebih seru lagi ya para damaster ya jangan lupa pantangin dulu jangan di skip sia-sia kalau di skip ya ayah terus ya mas eh AA din saya lupa terus ya maaf gimana? setelah saya keluar dari HG terus ini saya bawa di event di Benda Benda Lapak Sigombong Bogor kalau untuk nasional udah berapa kali? 2 ranti belum belum sampai ke nasional ini tapi kalau di jagungan atau peralui udah seri ya? kalau misalkan jagungan sama event lokal sih udah Alhamdulillah ada kebagiannya nah AA kalau di kandang ini total player yang udah siap lomba ini ada berapa nih? ada 8 burung 3 lagi mabung 8 burung 3 lagi mabung kalau total sih sekitar di ada di skabumi sekitar 15an di skabumi ada 15 nggak mas sama di skabumi ya nah di skabumi itu itu emang buat loba atau untuk patekan ya kalau misalkan istirahat gunung dipindahin di sana untuk di kirangi buat di crossing buat di crossing cuma kalau istirahat ya kalau misalkan gunung pasti di sini semua di sini semua ya lanjut BL BL itu budak letik anak kecil kenapa bisa dinamain budak letik karena umurnya baru beres rampas beres rampas beres rampas tapi udah rata sempur udah di kalau gak salah sebelum saya beli di event di skabumi kalau masalah pernah ke bagian keberapa mungkin ini? 37 ya pembinaan ya terus di lapok CMG pernah ngalahian Master Kit SF Master Kit SR SS setiap orang beli jadi saya itu tim besar iya alhamdulillah alhamdulillah terus AI ini semua produk sendiri atau beli ya atau tak ever gitu kalau saya tak over tak ever ya gak ada belum ada lah belum ada sample tadinya sih gak ada niat buat nernak sampe nernak gitu karena kan saya hobinya lomba hobinya lomba bukan nernak ya nah tapi untuk baru kemarin kemarin mikir juga sayang juga kalau misalkan kita gak nyoba ternak ya ternak sendiri ini tadi berapa kali juara nih? kalau di skabumi nya udah 2 kali saya belum di bonggol di sini belum parada master ya patut dicontoh ini ya pengusaha muda ya kan sukses bermain berpuati juga dan sukses usaha motornya amin amin ya saya doain lancar terus mas ya nah kalau yang ini AA itu bagus gimana? ini ada Pancasona atau Ramones Pancasona Ramones takeover juga berapa itu? segitulah pokoknya saya gak mau nyebutin nilai takutnya sangkanya gimana oh harga NMAX second lah NMAX second lah siap siap ini dulu kelinya dari mana? dari tim anti-skill terahannya Yong Shastra Sukabumi tim anti-skillnya tim anti-skill bogor udah berapa lamanya juga? ini baru mau ada setahun kali ya Ben? setahun lah setahun ya? setahun ya? setahun prestasinya apa aja nih? ini waktu di anti-skillnya udah juara di putaran KMP bogor depok lumayan juga ya disini rata-rata semua emang burung siap ngamen ya kemana-mana nah AA biasanya bermainnya itu di giringan A atau giringan B? saya giringan A gak ada di giringan B gak ada di giringan B waduh mantap ya ini burungnya udah istilahnya senior ya profesional kalau yang giringan A ya nah lanjut A mungkin A yang lain A biar lengkap ya kita lihat semua ya nah ini ada QQ QQ asal oh namanya QQ bukan istilahnya track Q oh penasaran tadi kaget saya agak bilang QQ ya oke untuk QQ ini pin dapat dari mana? dari tim remote Pahendra Bogor Pahendra Bogor udah berapa langsung? ini hampir 2 tahun karena ini nah yang saya cititain tadi sama Boma barangan Boma dulu baru ini saya beli selisih berapa hari atau berapa bulan? selisih bulan lah bulan berarti ya sama ya umurnya disini ya iya sama nah untuk prestasinya kalau ini disebutnya burung wisit lah wisit? iya maksudnya wisit kebagian terus di Pahendra nya itu ini burung ada sekitar 30 piagam kebagian terus berarti hoki nya setiap lomba ada dapat juara terus di Pahendra ini burung di kerjain terus jadi ABAB dimainin kebagian gak pernah istirahat gak pernah istirahat karena di Pahendra nya sebelum saya beli di Pahendra itu piagamnya sekitar 30 30 nah disini disini sekitar ada 10 lah gitu ya 40 piagam piala juga piala juga kalau terbesar mas disini menghasil apa udah juara event berapa? terbesar ya event anniversary di Sukabungi lapak CMG dibagi 5 burung 5 burung totalan berapa itu? 30 30 juta yang mana burung? ada di Sukabungi ada di Sukabungi ada di Sukabungi gak disini? dipacakin atau dimainin? dipacakin pacakin nah kalau ini A gimana nih? ini Kasab Langka Kasab Langka kenapa namanya Kasab Langka? dari yang punya pertama sih ini baru? baru berapa hari ini? baru ya paling 2 bulan ya? belum bulan berarti belum isilahnya travel disini udah juara kemarin? udah juara juga terakhir juara apa? ini tabanas 15 juta dibagi 9 burung 9 burung karena kan cuacanya gak mendukung waktu itu udah habis gitu kan udah jam 5 mau setengah 6 lah sudah gak boleh lanjut kan sisa 9 burung jadi dibagi event 15 juta lapak buntar tajur nah omaknya kebagian di pb kedua kedua yukyu kebagian di piala berjilir keempat gini kemarin ah gimana sih rasanya? kuliah hoki yang sebagus ini? saya sih apa ya? niat lupa buat buat apa sih? buat nyari nama? bukan nyari nama bukan nyari nama buat nyari ini kita kan selama ini kerja nih kerja kan ya 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 represinya saya disinilah gitu melepas penatnya disinilah inilah hobi saya gitu maksudnya ini? ada konflik gak antara mohon maaf udah punya istri belum? udah ada konflik gak sama istri? alhamdulillah gak ada istri support support ya alhamdulillah ya mantap ya kan ada yang main burung tapi gak support sama istrinya seperti saya hahaha kalo saya malah kalo misalkan ini sesuatu pasti bilang sama istri nah kayak beli ini yaudah lo pamitan dulu ya izin dulu ya insya Allah berkahalan tapi gak kaget kalo dia istilahnya diceritain harbinya sekian gitu enggak sih enggak ya enggak tahu gitu enggak tahu ya alhamdulillah sih cocok ya akur gitu oke kak lanjutnya yang lain kak ini waduh ya sedikit tapi pilihan mantap ini ada Raden Raden kenapa dinamain Raden? karena kan dulu burung pertama saya take over di tim ini tahun? 2019 lah karena kan RK ibu baru mau setahun mas oh bulan 5 setahun nih setahun nah ini saya beli ini di TUMUMEN pas saya baru ngebangun RK oh belinya di TUMUMEN pengen tahu teknologinya berapa? ini mah murah 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 tapi ada harga gila gila segitulah pokoknya mobil bekas? enggak atau pesawat bekas? pokoknya ini dibandingin yang lain ini yang paling paling di bawah lah oh di bawah ini udah kebagian di gabungan G dengan B sekarang kan masuk di TUMUMEN karena datang datang dari kebumennya itu ini burung belum pernah lomba belum pernah lomba karena akhirnya sayang mau di lupain takut takut hilang belajar lombanya di saya lah ha ha di Merkatiwi ini mantau atau sekedar oh itu bagus enggak mantau mantau langsung dari latak semuanya saya pasti nanya-nanya dulu sebelum beli hmm nanya-nanya dulu ya paling berkesan ya mas yang beli ya yang mana maksudnya paling berkesan gimana mas menurut mas ini paling bisa mendapatkan kopi paling mendapatkan kopi paling ini ya udah nyatu kayak udah nyatu sama saya udah nyatu kayak dia lebih pekal ke saya gitu maksudnya dia tuh kalau misalkan nilai udah pada ukur dia tinggal satu gitu tinggal satu burung yang lanjutin yang lainnya lupus cuman kalau saya karena saya gak pernah ngebedain burung-burung saya saya sayang sama semuanya ha hal juga timbal balik dari burung saya juga saling melengkapi saling melengkapi ya jadi jualannya gantian mantep saya salut ya sama A.A.TU Bagus tim baru udah bisa menjuarai istilahnya menguasai ya di era bogus ini enggak lah kalau menguasai ha 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 ya palingnya kan gitu loh palingnya tim baru udah bisa naik tamor ya istilahnya untuk menginjang yang lebih bagus lagi gitu ya amun oke A lanjut lagi A yang mana wah mantap ini ini ada kusumo kusumo kenapa dinamain kusumo saya kalau beli burung dari orang pertamanya pasti gak saya ganti namanya oh jadi awal ya cocok aja gitu ya ya udah lah biar pada diganti mungkin Boma aja diganti Boma di pengandaranya namanya Sunny saya ganti sama babah diganti Boma ya soalnya ini mas kalau ngurus ganti nama kan repot iya benar harus bubur merah untuk putih juga kan iya nah ini untuk prestasi gimana nih kalau ini burung muda juga baru sekali lampas ini saya take over dari tim pemuda di Gombong di Gombong jadi ini tuh saya mantau segiringan segiringan ini saya beli itu giringan B giringan B nah saya karena temen dekat lah sama yang punya yang punya tenak kalau yang punya tenaknya yang ini sih masih saudara gitu sama-sama dari bantang kan ini ini pelatihin di Ipan Benda Ipan 15 saya terima geber saya gak tau ini karakter burungnya gimana langsung di sisa 20 sisa 20 sisa 20 mas sendiri pernah ngerasain jadi joki juga di lapan atau ada setiap lomba saya ambil ya terjalan sendiri nah jadi owner yang mengerti karakter burung ya masih belajar lah ngerti banget sih enggak maksudnya kan tau seperti apa karakter burung oke lanjut yang mana lagi nih kita lanjut ya oh iya pokok maaf banget tadi-tadi kan saya pengen megang ya boleh gak oh boleh dong jelasin dulu jelasin dulu megang yang mana ini enggak apa-apa enggak apa-apa ya soalnya gini mas kalau burung juara kan rentan pegang orang makanya saya bikin dulu kalau misalnya enggak boleh ya kalau saya boleh 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 saya enggak apaan nanti kalau misalkan ini ada pirgo pirgo kata cover juga dari pengendaran dari pengendaran dari yang semakin goma juga di mingkiran oh satu terakhal ya ini tapi datang ke sini piik nih saya coba beli piik bulu 2 jika beres langsung lomba langsung lomba alhamdulillah otaknya pintar semoga ini ini juga bagus segera terindak kekiringan sekarang udah prestasinya belum belum atain belinya bahan belinya bahan baru dilatih tarik-tarik saya feeling saya beli mantap ya ini mitrahan sama bumay tadi awal ya pertama ya iya benar iya benar iya benar iya benar dos mantap ini AA boleh kenalkan ada ting AA itu ada sumber untuk jumlah ya kalau crew ada dua AA sekarang yang satu lagi kerja ada dua termasuk termasuk ini tadi siapa namanya ABET AA ABET mas AA ABET apa emas nih AA ya AA ABET itu dari tim RK ini ini sudah berapa tahun? setahun setahun ya AAB di sini pos ini sebagai apa? Jogi lepas Jogi lepas ya kebetulan sekarang pilihan produk itu di Kandang Jogi Kandang AAB di sini ke test camp yang kedua atau yang pertama? yang pertama tapi di rumah ada di rumah ada? ini semua disini kasih tau dong kuncinya Kemen Bersatih menurut AAB di mana? menurut saya AAB di mana? AAB itu bagus kalau Kemen Bersatih kita harus sayang dulu terus ketika kita udah sayang kita rawat dengan baik kita latihan dengan baik Insya Allah Merpati itu bakal timbal lagi ke kita itu sih pengalaman saya pribadi ya kalau kita gak sayang kalau kita gak penghatiin gimana-menggul kita mau timbal lagi sama kita betul sih hal yang tersulit selama ini AAB melatih Merpati atau Kemen Bersatih kalau hal tersulit apa ya? paling hal tersulitnya kalau belum hilang di burung hilang boleh kasih saran dong kepada pengirsa terutama untuk penonton seti AKBARI GAMASTA nih saran dan apa ya? kesan dan sarannya kalau saran dari saya apalagi viewers atau subscribernya AKBARI apa? GAMASTA intinya kalau main burung itu jangan terlalu ambisi lah jangan ambisi jangan ego kita ikutin aja alurnya kita sabar ngelatihnya kita harus gak boleh intinya kita buang ego lah jauh-jauh nah harapan AA untuk kedepannya dimana? harapan kedepannya sih semoga bisa ngeluarin tenakan-tenakan sendiri sama makin lancar aja lah makin bisa terus berada di trend positif lah setiap event berlokalan di TME terima kasih terima kasih dan AA yang satu tadi Mas Deni ya Om Deni ya Om Deni sudah mengenalin ke tempat markasnya RK saya terima kasih banget ini ya sudah bertamu kesini dan sediakan waktu dan tempatnya semoga tim RK ini selalu sukses dan mengudara Amin untuk juara-juara nasionalnya saya tunggu nih amin mudah-mudahan bisa ke nasional ya sementara ini saya fokusnya di lokal dulu di putaran PMT Bogor Depok lah paling PMT Bogor Depok paling jalan-jalan jauhnya kesuka bumi nah untuk lapak di sini paling dekat lapak jungle ada di bawah ada di bawah ya lapak jungle itu lapak nasional di Bogor itu nasional juga PMTi PMTi oke oke terima kasih sama-sama terima kasih sukses selalu amin jangan bosen amin siap-siap oke pemirsa ya sekian terima kasih sudah menonton video akhbarin damasta oke semoga bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe oke 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 se se oke se oke se oke 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 Terima kasih telah menonton!